Saudara warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Samarinda mengikuti isbat nikah dan nikah masal. Hal ini dilakukan agar pasangan pengantin tercatat secara resmi di kantor urusan agama. Salah seorang warga binaan lembaga pemasyarakatan akhirnya melangsungkan berikas secara resmi bersama pasangannya di ruang pelaminan Aula Lapas kelas 2A Samarinda. Di hadapan penghulu dan disaksikan oleh keluarga kedua membelai serta para pejabat tinggi Kanwil Kumham Kaltim bersama Kepala UPT Lapas dan Rutan prosesi pernikahan secara sederhana pun berlangsung lancar. Kegiatan isbat nikah dan nikah masal ini digagas oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60. Isbat nikah merupakan penetapan pernikahan yang telah dilaksanakan tetapi belum tercatat secara resmi di kantor urusan agama. Sementara itu nikah masal adalah penyelenggaraan pernikahan secara bersama-sama bagi banyak pasangan suami istri yang belum memiliki akte nikah. Yang pertama adalah kita berusaha sebagai perwakilan daripada negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagi masyarakat warga binatang tidak saja memperhatikan hak-hak yang biasa secara rutin yaitu makannya kesehatan dan hak integrasi tapi kita juga berupaya hadir untuk memenuhi hak-haknya mereka secara aklamasi secara administrasi pemerintah secara hukum sah mempunyai buku nikah sah yang selama ini masih banyak belum paham masih nikah siri yang belum terdaftar di negara. Dengan diselenggarakannya isbat nikah dan nikah masal status pernikahan warga binatang terdaftar dalam agama dan juga negara. Warga binatang kita ini sudah ada yang statusnya suami istri katanya sudah setahun, dua tahun bakalan, dia yang sepuluh tahun tapi dia tidak punya buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah itu berarti pernikahannya itu tidak dicatat di negara. Mungkin saja nikahnya secara islam benar tapi dia tidak diakui di negara kita sehingga dia tidak bisa untuk mendapatkan buku nikah dan nanti anaknya juga akan kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran sebab untuk mendapatkan akte kelahiran itu tentu akan ditulis di buku nikahnya. Nah oleh karena itu dari beberapa warga binatang yang tidak punya buku nikah ini alhamdulillah dipasilitasi oleh Kementerian Pemimpah dan kerjasama dengan Basnas Provinsi Kalimantan Timur dan juga dari Kementerian Agama. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan mengisahkan pernikahan secara hukum saja namun memiliki dampak sosial yang signifikan termasuk meningkatkan status perempuan dan anak memperkuat ketahanan keluarga menertibkan administrasi kependudukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada 18 orang yang mengajukan permohonan isbat nikah dan melangsungkan pernikahan baru. Di antaranya berasal dari Lapas Samarinda, Lapas Narkotika, dan Lapas Tenggarung. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.